Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sabda pagi dimanapun kita berada Kembali Sabda pagi hari ini, Rabu 12 Januari 2022 Hadir menyapa kita seluruh pendengar setia dimanapun kita berada Tentunya doa dan harapan kita, kita tetap dalam keadaan sehat, semangat Dan tetap dalam keadaan sukacita yang dipenuhi oleh roh kudus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada mu ya Tuhan Untuk segala kebaikan mu yang tetap setia, menyertai, dan menemani kehidupan kami Bapak pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan firman mu Kiranya roh kudusmu memberikan hikmat kepintaran bagi kami Berfirmanlah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firman mu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari keluaran 6 ayat 1 Keluaran 6 ayat 1 selanjutnya Berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan Setiap orang membutuhkan jaminan yang pasti di saat hidup ini harus berhadapan dengan ketidakpastian Ada yang merasa aman dan terjamin dengan harta yang berlimpah Ada yang terjamin dengan jabatan tinggi dan tingkat sosial yang mapan Persoalannya semua yang dianggap bisa menjamin hidup dapat lenyap dengan seketika Yang dianggap dapat menjamin hidup justru memerlukan jaminan agar terus ada Adakah jaminan yang pasti Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tempat yang Tuhan sudah janjikan Musa diperintahkan untuk mendatangi Firaun Ada keraguan dalam diri Musa Terbukti ia pun mengatakan Aku seorang yang tidak petah lidahnya Keraguan apakah dirinya dapat berkata-kata di depan bangsa Israel dan di hadapan Piraun Ada kebeimbangan apakah ia sanggup untuk memimpin suatu bangsa yang besar Menuju satu tempat baru Tuhan tahu betul isi hati dan perasaan Musa Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminan Yaitu dirinya sendiri dengan berkata tegas Akulah Tuhan Sungguh jaminan yang luar biasa Jaminannya yang diikuti dengan penjelasan Tuhan sendiri Tentang apa yang sudah dilakukannya di dalam sejarah nenek moyang bangsa Israel Yaitu mengadakan perjanjian damai sejahtera Janji yang sungguh menenangkan Musa Apakah hari ini kita membutuhkan jaminan agar hidup kita baik Jaminannya adalah Tuhan sendiri Bisa jadi hidup kita tidak selamanya mulus dan lancar Pasti ada riak dan gelombang besar yang siap menghempas hidup kita Jaminan Tuhan adalah penyertaannya, kekuatannya, dan pertolongannya setiap saat Akhirnya jaminan pemeliharaan dan berkat yang pasti dari Tuhan adalah dirinya sendiri Amin Kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini Kami diingatkan ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang serba tidak pasti Firmanmu mengingatkan kepada kami bahwa satu-satunya yang memberikan jaminan kepastian Sebagai kami orang yang percaya yaitu adalah Yesus sendiri Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini Bapak Agar kami tetap merasakan begitu baiknya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Sehingga tidak ada ketakutan, kekuatiran bahwa Tuhan pasti menjamini kehidupan kami Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan tetap berikan rezeki, berikan kesehatan, berikan tetap kepada kami damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Ini doa kami Bapak ampunkan segala dosa peran kami Sebab kami datang di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmannya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi Ku tak khawatirkan masa depanku Sebab engkau lah Tuhan jaminan hidupku Dengan imanku berjalan bersamamu Ku yakin kau selalu bersertaku Ku percaya hidupku dalam tanganmu Masa depanku ada dalam genggamanmu Ku yakin kau Tuhan selalu ada bagiku Kau menonton setiap langkah hidupku Ku tak khawatirkan masa depanku Sebab engkau lah Tuhan jaminan hidupku Dengan imanku Dengan imanku berjalan bersamamu Ku yakin kau selalu bersertaku Ku percaya hidupku dalam tanganmu Masa depanku Masa depanku ada dalam genggamanmu Ku yakin kau Tuhan selalu ada bagiku Kau menonton setiap langkah hidupku Ku menonton setiap langkah hidupku Ku yakin kau Tuhan selalu ada bagiku Ku percaya hidupku dalam tanganmu Ku berjalan bers turbine Ku percaya hidupku Ku kedenumanku selamat menikmati selamat menikmati